Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah maaf Pada sempatan kali ini, video kami sampaikan mengenai informasi, perseratan, dan mekanisme pemberian kestaraan, jabatan, dan pangkat bagi guru NISN atau GBISN pada madrasa Terima kasih saja teman-teman, coba kita bahas Untuk dasar hukumnya, keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4111 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pemberian kestaraan, jabatan, dan pangkat bagi guru madrasa, bukan aparatur sipa negara ASN bersentifikat pendidik tahun 2023 Untuk juknisnya atau keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tadi bisa kalian download di alamat simpatika.kabernak.godaid madrasa pada dokumen dan surat edaran Ini teman-teman, tinggal diklik saja automatis akan terdownload file-nya Coba kita buka dan sambil kita baca teman-teman untuk juknisnya tadi Ini juknisnya teman-teman nomor 411 tahun 2023 Kita langsung ke bagian persangatan Coba kita buka Pada bab 2, sasaran dan persangatan Mohon izin kalian bacakan yang B. Persangatan Pemberian kestaraan dilakukan kepada GBISN yang memenuhi persangatan sebagai berikut Yang pertama, tentunya memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh lembaga pendidik dan tenaga kependidikan Yang kedua, memiliki nomor pendidik kementerian agama atau NPK Yang ketiga, belum pernah ditetapkan kesetaraan jabatan dan pangkatnya oleh kementerian agama dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebelum tanggal 1 Januari 2012 Di sini ada waktunya teman-teman sebelum tanggal 1 Januari 2012 Yang keempat, memiliki NRG yang diterbitkan paling lambat pada bulan Agustus 2023 Dan juga untuk NRG di sini diterbitkan paling lambat pada bulan Agustus 2023 5. Usia maksimal 55 tahun terhitung pada saat melakukan pengusulan pemberian kesetaraan Jadi untuk batas usia maksimal 55 tahun dihitung saat melakukan usulan pemberian kesetaraan 6. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan Terkurang-kurangnya Sarjana I1 Diploma IV D4 Dari penggunaan tinggi yang terapimiditasi Dalam H, ijazah yang diterbitkan oleh penggunaan tinggi di luar negeri wajib melampilkan iskap atau penetapan kesetaraan ijazah yang diterbitkan oleh pejabat yang bangunan Ini untuk yang kuliahnya lulusan luar negeri 7. Pastikan terdaftar dalam sistem simpatika 8. Melakukan pengusulan pemberian kesetaraan melalui simpatika Untuk sementara teman-teman disimpatikanya sampai saat ini menunya belum muncul atau belum tersedia Nanti ditunggu saja teman-teman update berikutnya Coba kita lanjutkan ke bagian mekanisme Oke, di bagian pelaksanaan pemberian kesetaraan ada B, mekanisme pemberian kesetaraan 1. Guru menyiapkan benkas usulan pemberian kesetaraan 2. Benkas usulan dimaksud pada angka 1 terdiri atas Surat usulan pengohonan B, surat keputusan atau penetapan awal sebagai guru yang menjadi dasar perhitungan masa kerja Biasanya ini ISKA awal, teman-teman atau TMT awal sebagai guru yang akan dijadikan dasar sebagai perhitungan masa kerja Untuk masalah ini nanti silakan ditanyakan lebih lanjut ke bidang pegawaian terkait TMT awalnya C, ijazah jenjang diploma 4, D4, sarjana S1, magister S2, dan atau dokter S3 di fakta integritas Format surat usulan dan fakta integritas diunduh melalui simpatika Nanti diunduh, teman-teman, melalui simpatika Namun tadi menunya belum tersedia simpatikanya 3. Guru mengusulkan pemberian kesetaraan dengan mengunggah Tamskin, bengkas usulan, sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui simpatika dan melengkapi data berdasarkan informasi yang tercantum dalam bengkas usulan Dan seterusnya, teman-teman dilakukan perifikasi dan validasi secara berjenjang terhadap bengkas usulan guru bengsangkutan melalui simpatika tadi Tahapannya, tentunya kantor mendengar agama, kabupaten kota, terlebih dahulu Setelah itu ke kanwil, pengepensi dan diteruskan ke pusat diunduhkan guru dan tendera kependidikan madrasa 5. Dalam hal, bengkas usulan, nyatakan lulus, perifikasi, dan validasi Dengan terang, guru dan tendera kependidikan madrasa melakukan penghitungan menggunakan simpatika Formulasi mengenai asfik penetapan pemberian kesetaraan tercantum dalam bab 4 keputusan ini Nanti silahkan dilihat, teman-teman, formulanya pada bab 4 6. Dengan terang, guru dan tendera kependidikan madrasa menetapkan angka kredit, pemberian kesetaraan dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang Untuk selanjutnya, ditapkan pemberian kesetaraan Format ISKA terang hampir Ini terkait nanti, teman-teman, masalah surat keputusan astra ISKA Pelah lulus, validasi, dan perifikasi Dalam hal, bengkas usulan, nyatakan tidak lulus, perifikasi, dan validasi Dengan terang, guru dan tendera pendidikan madrasa Menyampaikan pemberitahuan kepada guru yang bersamputan Disertai alasan Bengkas usulan yang nyatakan tidak lulus, perifikasi, dan validasi Dapat dijukan pengusulan ulang sampai batas waktu yang ditetapkan Ini misal, teman-teman, tidak lulus atau persangatannya kurang Nanti bisa diajukan kembali, teman-teman Sesuai dengan ketentuan dan persangatan dan mekanisme yang berlaku tadi Seperti itu, teman-teman, untuk mekanisme Nanti untuk masalah simpatikanya Ditunggu saja update informasi berikutnya Untuk sementara sampai saat ini belum ada menu Hajuan di simpatikanya terkait pemberian kesetaraan guru Yang bersikat pendidik, teman-teman Untuk masalah simulasi atau formulasi perhitungan masa kerja Di bagian disini, teman-teman, ada Cara perhitungannya bisa dilihat, teman-teman Ini simulasinya Silahkan nanti dilihat Jika teman-teman ingin menghitung Kita menganalisa masuk kemana Sesuai dengan masa kerja dan sertifikat pendidik yang ada tadi Bisa dihitung secara sendiri, teman-teman Oke, misalnya kami sampaikan pada kesempatan singkat kali ini Mohon maaf jika ada penjelisannya yang kurang tepat Atau ada yang keliru Semoga manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya